Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di hari Selasa sama bunda di tanggal 20 Juli 2020 apa kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya baik, sudah melaksanakan sholat duha dan mengajinya dan juga sarapannya oke berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran di hari Selasa ini baik, di hari Selasa ini kita sudah masuk ke pembelajaran kedua dan ketiga sebelumnya bunda ingin memberitahu kalian tujuan pembelajaran di hari Selasa ini yaitu yang pertama dengan membaca wacana ananda dapat memahami cara bekerjasama dan manfaatnya yang kedua dengan mengamati penjelasan guru siswa dapat memahami besar sudut dan juga mampu mengukur besar sudut dengan menggunakan busur lalu yang ketiga dengan membaca materi atau wacana siswa dapat menentukan gagasan pokok pada sebuah wacana lalu yang ketiga itu dengan memahami wacana siswa dapat mengetahui fungsi dan gangguan yang biasanya terjadi pada telinga manusia oke bunda akan sebutkan yaitu materi pembelajaran pada hari ini teman-teman akan belajar tentang manfaat kerjasama lalu teman-teman juga akan belajar mengenai macam-macam sudut dan juga cara mengukur besar sudut oke yang ketiga teman-teman akan kembali belajar mengenai gagasan pokok dan yang terakhir teman-teman akan belajar mengenai fungsi telinga dan juga gangguan yang biasa terjadi pada telinga manusia baik teman-teman kita masuk ke materi pertama yaitu tentang kerjasama oke teman-teman tentu sudah tidak asing dengan kata kerjasama dan pasti sudah sering melakukan pekerjaan dengan sama-sama nah kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau bareng-bareng nah tujuannya kerjasama itu agar pekerjaan yang di kerjakan itu menjadi lebih mudah dan lebih ringan sehingga lebih cepat selesainya nah teman-teman kerjasama ini tentunya memiliki beberapa manfaat ini beberapa manfaatnya yang pertama itu memupuk dan menumbuhkan sikap persatuan lalu kerjasama juga membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan ketiga manfaatnya itu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai karena dilakukan dengan sama-sama manfaat yang keempat itu menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih erat dan manfaat terakhirnya adalah melatih diri sendiri menjadi lebih menghargai orang lain teman-teman baik nah teman-teman sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu teman-teman akan kembali belajar mengenai macam-macam sudut nah tapi di kelas 4 ini teman-teman sudah atau akan belajar mengenai cara mengukur besar sudut menggunakan sebuah busur sebelumnya bunda ingin mengingatkan kembali apa itu sudut nah sudut itu merupakan suatu daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang memiliki titik pangkal atau titik temu yang sama nah teman-teman kedua buah garis tersebut itu dinamakan kaki-kaki sudut lalu titik pangkal atau titik temunya itu disebut dengan titik sudut nah dalam sudut besar sudut ini dinyatakan dalam satuan sudut satuan sudut yang umum digunakan adalah menggunakan derajat baik macam-macam sudut yang pertama ada sudut lancip sudut lancip ini besarnya antara 10 derajat sampai 90 derajat lalu yang kedua ada sudut lurus sudut lurus ukurannya adalah 180 derajat oke disini ada sudut siku-siku sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat nah ini yang keempat ada sudut tumpul sudut tumpul ini biasanya besarnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat nah ini teman-teman baru denger nih yang terakhir ini ada sudut refleks nah sudut refleks ini biasanya lebih besar ukurannya itu dari 180 derajat oke teman-teman itu macam-macam sudut selanjutnya nanti bunda akan memberikan kalian video mengenai cara mengukur besar sudut oke kita ke materi berikutnya oke teman-teman apakah barusan teman-teman mendengar sebuah bunyi atau sebuah suara seperti suara drum mendengar baik kalau teman-teman mendengar berarti indera pendengar teman-teman atau telinga telinga teman-teman itu masih berfungsi dengan baik ya tadi adalah suara seperti drum nah teman-teman itu biasanya mendengar suara atau bunyi itu melalui indera pendengar atau telinga nah telinga ini memiliki beberapa bagian yaitu ada telinga bagian luar ada telinga bagian tengah dan juga ada telinga bagian dalam oke nanti teman-teman juga dipelajari atau dibaca teksnya yang ada di buku teman-teman baik disini bunda punya sebuah gambar mengenai bagian-bagian telinga dan juga fungsinya disebelah kanan disini ada salur separuh bulat yang berfungsi mengawal keseimbangan badan lalu yang kedua ada saraf auditory berfungsi mengantar impuls dari koklea ke otak lalu di bawahnya ini ada koklea yang bentuknya seperti rumah siput itu fungsinya menukar getaran bunyi kepada impuls lalu ada jendela bujur ini fungsinya mengantar getaran bunyi dari telinga tengah ke telinga dalam lalu di bagian kanan paling bawah ini ada tiub estasio itu fungsinya menyeimbangkan tekanan udara pada kedua belah gendang telinga oke kita masuk ke bagian kiri disini ada tulang osikel berfungsi memperkuat getaran bunyi dan menghantarkannya ke jendela bujur lalu ada juga di bawahnya ada kaping telinga atau daun telinga nah ini fungsinya untuk menerima gelombang bunyi nah di bawah kaping telinga itu ada salur auditory atau salur telinga ini fungsinya adalah untuk menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga dan yang terakhir ini ada gendang telinga nah gendang telinga ini ketika teman-teman mendengar mendengar bunyi atau suara nah gendang telinga ini akan bergetar karena dia menerima adanya gelombang bunyi baik teman-teman setelah bunda sedikit menyebutkan dan memberikan penjelasan mengenai fungsi dan juga bagian telinga selanjutnya bunda akan memberitahu kalian mengenai gangguan-gangguan yang biasa terjadi pada telinga manusia nah disini gangguan pertama yang biasanya terjadi adalah infeksi telinga nah umumnya infeksi ini terjadi di bagian telinga tengah dan juga di telinga luar nah infeksi ini tentu berakibat dapat menurunkan fungsi pendengaran beberapa gejala yang dapat timbul itu berupa rasa nyeri di telinga hidung tersumbat demam hingga keluar cairan dari telinga nah gangguan yang kedua disini ada tinitus tinitus ini adalah suara denging yang terjadi pada telinga di bagian dalam nah ini beberapa faktornya itu karena kebiasaannya mengkonsumsi alkohol lalu kebiasaan mengkonsumsi kafein atau kopi dan juga saat kebiasaan merokok itu yang dapat menyebabkan terjadinya tinitus oke lanjut ke gangguan yang ketiga disini ada sumbatan telinga oke sumbatan telinga ini bisa membuat teman-teman menjadi tidak nyaman dan merasa seperti ada yang mengganjal di bagian telinganya oke yang keempat itu gangguan terakhir ini adalah cedera pada telinga akibat perubahan tekanan contohnya misalnya kalian dari naik pesawat terus ketika pesawat teman darat nah itu kan terjadi perubahan tekanan nah itu biasanya agak pengang kupingnya nah gejala barotrauma ini bisa terjadi karena adanya sakit kepala lalu bisa juga menjadi nyari telinga terus vertigo mimisan hingga tuli halo teman-teman baik setelah teman-teman belajar mengenai macam-macam sudut selanjutnya teman-teman akan masuk ke materi cara menghitung besar sudut menggunakan sebuah busur nah ini teman-teman yang dinamakan sebuah busur nah dia bentuknya adalah setengah lingkaran makanya busur ini memiliki ukuran 180 derajat teman-teman bisa lihat di bagian kanan maupun di bagian kiri ini bentuknya setengah lingkaran dan memiliki ukuran 180 derajat oke teman-teman untuk menyitung besar sudut tentunya kalian memerlukan benda yang bernama busur disiapkan dulu busurnya lalu kalian juga boleh disiapkan pensilnya untuk mengukurnya atau untuk menandainya teman-teman sebelum kalian belajar mengukur sebuah sudut bunda ingin menjelaskan dari sebuah sudut itu ada bagian-bagiannya nah disini bunda sudah mempunyai sebuah sudut oke biar kelihatan bunda lokasi alas seperti ini nah teman-teman ini adalah busur jadi busur itu ada bagian-bagiannya teman-teman nah di garis lurus bawah ini oke garis yang sejajar lurus ini dinamakan alas busur lalu teman-teman bisa lihat di bagian tengah disini nah disini di bagian tengah ini ini adalah garis tengah busur atau bisa kalian namakan atau biasa dinamakan ini namanya adalah pusat busur teman-teman disini nanti kalian akan menghitung besar sebuah sudut menggunakan pusat busur ini teman-teman jadi pusat busur ini harus tepat berada di titik sudut yang akan diukur teman-teman oke kita langsung belajar mengukur besar sudut teman-teman disini bunda sudah menyiapkan satu buah gambar sudut teman-teman disini bisa dilihat nah disini bunda mempunyai sudut GHI kita akan mengukur besar sudut GHI caranya adalah tadi teman-teman harus persiapkan busur tentunya nah busur ini diletakkan di sini cara meletakkannya seperti tadi bunda bilang teman-teman harus meletakkan garis tengah sudut itu harus ada di titik sudut H ini nah harus lurus teman-teman gak boleh miring-miring harus lurus seperti ini nah ini sudah lurus garis tengah sudut ada di titik pusat sudut oke ini juga di 0 ukurannya nah kita lihat disini teman-teman disini kita menghitungnya yang bagian atas kenapa? karena dia ke kiri bentuk sudutnya jadi kita lihat disini ada 10 20 30 40 lihat selanjutnya terus nah lihat teman-teman dia berhenti di angka berapa nih ya betul jadi ini dia berhenti di angka 140 teman-teman maka besar sudut G HI adalah sebesar 140 40 derajat teman-teman oke teman-teman tadi setelah diukur ternyata sudut G HI memiliki ukuran sudut sebesar 140 derajat maka tadi kalian sudah belajar pada powerpoint sudut apa yang ukurannya lebih dari 90 derajat ya betul sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat adalah sudut tumpul namanya maka dapat disimpulkan sudut G HI itu ukurannya 140 derajat dan dinamakan sudut tumpul teman-teman baik selanjutnya teman-teman sesudah belajar mengukur besar sudut ini bunda ingin teman-teman latihan mengukur besar sudut pada buku teman-teman oke nanti tugasnya dikerjakan kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan ke bunda Nula ke bunda Devi ataupun ke bunda Tata teman-teman baik selamat mengerjakan latihan cara menghitung besar sudut tetap semangat belajar di rumah jaga terus kesehatan akhir kata bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan teman-teman selamat mengerjakan selamat mengerjakan